Halo, selamat datang kembali di dapurnya RTR Teruk Cooking. Di video kali ini, aku akan membuat sirup stroberi. Yang tentunya bahannya mudah untuk didapat, juga mudah untuk dibuat. Langsung ikutin yuk cara pembuatannya, cus, dimulai. Di sini aku ada 250 gram gula pasir ya teman-teman. Kita tuang ke dalam panci. Selanjutnya, 250 ml air bersih ya. Kita tambahkan bersama dengan gulanya ya. Biar gulanya enggak sendirian. Kemudian, nyalakan kompornya. Kita aduk ya gula dan airnya supaya tercampur sempurna. Kita rebus hingga mendidih ya teman-teman. Selanjutnya, kita tambahkan 1 sendok makan pasta stroberi ya. Kita kecilkan apinya ya teman-teman. Kemudian, kita akan tambahkan 1 buah jeruk nipis ya. Supaya tanak, kita akan tambah waktu perebusannya ya 10 menit. Selanjutnya, matikan kompornya ya. Dan kita akan pindahkan sirupnya ke wadah. Selanjutnya, biarkan dingin ya teman-teman. Dan setelah dingin, kita bisa kemas di dalam potol atau bisa kita nikmatin bersama es batu ya teman-teman. Pastinya akan segar. Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. God bless you all. Bye-bye. 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 Bye-bye.